hai oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi jadi pada video kali ini saya membagikan tutorial lagi nih cara mengetahui nomor rekening virtual akun pada aplikasi Oppo atau pada akun Oppo kita ya jadi untuk tutorialnya disini mudah banget nanti kalian simak saja video ini sampai selesai jangan di skip video supaya nanti teman-teman paham Oke langsung saja untuk ke tutorialnya kita masuk dulu ke aplikasi Oppo nya terlebih dahulu ya setelah kita masuk ke aplikasi Oppo nya disini ada top-up ada transfer bank ada story di atas itu ya jadi kita klik yang top-up saja kita pilih yang top-up nah selanjutnya disini ada instant top-up dan ada metode lainnya jadi nanti kalian pilih yang metode lainnya ya setelah kalian pilih metode lainnya disini kalian pilih lagi di bagian ATM ini nah kalian klik ya di bagian ATM nah sampai disini disini ada beberapa bank yang harus kalian pakai nantinya ya pakai top-up misalkan nanti kalian pengguna BCA ataupun pengguna BNI atau mandiri biasanya itu yang eh yang sering digunakan orang-orang itu BCA mandiri atau BNI beri disini enggak ada ya bosku nah kalian klik saja di bagian ini misalkan kalian pengguna BCA ya kita klik BCA nah untuk mengetahui nomor virtual akunnya disini ini untuk virtual akunnya ini 39358 dan ti kalian diakhiri dengan nomor HP kalian ya nomor HP atau nomor ID Oppo kalian disini ini untuk minimal top-up nya itu Rp20.000 ya dan biaya adminnya 1000 nah ini untuk yang BNI disini untuk kode yang kode BNI disini 8740 dan diakhiri nomor ID Oppo kalian dan minimal Rp20.000 top-upnya untuk adminnya 1000 ini yang BNI jadi antara B antarabang itu enggak sama ya kodenya dan disini saya coba yang mandiri saya coba yang mandiri saja disini nah ini untuk yang mandiri 6001 itu kodenya ya dan diakhiri dengan ID dana kalian untuk top-upnya minimal Rp20.000 dan biaya admin 1000 nah jadi seperti itu ya untuk selanjutnya disini nanti kalian klik-klik saja ini untuk yang bank masing-masing disini nanti kalian klik saja disini saya sebagai contoh saja tiga bank dan antarabang itu enggak sama ya kodenya antarabang enggak sama ini untuk bank lainnya nanti kalian pilih saja jadi seperti itu tutorialnya cara mengetahui nomor virtual account pada aplikasi Oppo atau pada akun Oppo kita ya semoga video ini sedikit membantu buat temen-temen jangan lupa bantu di subscribe like comment share apabila video ini bermanfaat buat kalian lebih kurangnya mohon maaf saya Kulis Kampret wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati